Selanjutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok masih terasa hingga 10 hari usai lebaran. Harga gula pasir di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur melonjak tajam dan tembus Rp19.000 per kilogram. Selain gula pasir, harga bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih juga melambung tinggi. Pasca hari Idul Fitri, harga gula di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur melonjak tajam. Seperti terpantau di pasar tradisional Jalan Pramuka pada Senin pagi. Harga gula pasir kini tembus Rp19.000 per kilogram. Padahal sebelumnya gula pasir hanya dijual kisaran Rp14.500 per kilogram. Selain gula, kenaikan harga juga terjadi pada komunitas bumbu dapur, yaitu bawang merah yang kini dijual Rp58.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih dipatok Rp40.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, bawang merah dan bawang putih dijual di kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga dan kelangkaan gula pasir terjadi di sejumlah toko ritel dan kelontong di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Salah satunya di toko ritel kawasan Kecamatan Ciputat. Terlihat rak-rak kosong sejak dua hari lalu. Sementara di toko kelontong milik Iwan, harga gula pasir eceran dijual dengan harga Rp19.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya Rp18.000. Naik bang. Tiba-tiba naik kastis lah namanya. Dari eceran Rp18 ke Rp19.000. Kalau hitungan kearung itu gede juga itu naiknya. Tapi badan kondisinya memang nggak langka ya? Sementara nggak langka bang. Nanti-manti. Di pasar Anombaru Kabupaten Sumeneb, Madura pada Senin pagi, harga bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih melambung tinggi. Bawang merah misalnya saat ini harganya tembus Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Naik dari sebelumnya Rp37.000 per kilogram. Bawang putih naik dari Rp37.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sekarang semuanya naik, cari uang sulit, pusing pikiran nih, cari uang. Ini bawang merah, bawang putih berapa? Bawang merah ada yang Rp45.000, ada yang Rp60.000. Menurut pedagang, harga bumbu dapur justru makin mahal meski lebaran sudah lewat. Salah satu penyebab kenaikan tersebut karena banyaknya petani di Madura yang gagal panen hingga pedagang harus mendatangkan barang dari luar Madura. Tim Liputan, CNN Indonesia.